PDI Perjuangan menolak wacana hukuman mati para koruptor yang sempat dilontarkan Presiden Jokowi dalam acara hanti korupsi. Akan tetapi PDIP setuju jika koruptor dikenakan sanksi sosial. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Cristianto, usai memberikan keterangan keok media terkait rencana HUD ke-46 dan Rapat Kerja Nasional 1 tahun 2020 di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta Pusat. Menurut Hasto, hukuman seberat-beratnya bagi koruptor relevan karena kerusakannya. Akan tetapi melihat semangat berdirinya Republik ini melindungi segenap bangsa dan tupa darah Indonesia termasuk melindungi kehidupan. Menurut PDIP Perjuangan, dengan jalan koruptor dimiskinkan dan hukuman seumur hidup dianggap Hasto lebih relevan mengingat Indonesia terikat konvensi-konvensi internasional menghapuskan hukuman mati. Sebagai negara dengan ideologi Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya tentu saja hukuman yang seberat-beratnya bagi seorang koruptor itu relevan karena ditinjau dari daya kerusakannya. Tapi kita juga harus melihat semangat pendirian Republik ini melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia termasuk melindungi kehidupan itu. Jadi PDIP Perjuangan merasa bahwa dengan jalan koruptor dimiskinkan, bahkan ada koruptor yang kemudian menerima hukuman karena dia adalah pejabat negara melakukan kerusakan sistemik, ada yang dilakukan hukuman seumur hidup itu jauh lebih relevan mengingat kita juga terikat dengan konvensi-konvensi internasional yang menghapuskan hukuman mati tersebut. Menurut Hasto, pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang membuat PDIP Perjuangan hanya menyetujui koruptor diberikan sanksi dalam bentuk pemiskinan. Senara dengan itu disampaikan juga oleh Wakil Presiden ke-12 Yusuf Kala di acara pemberian imbah kendaraan di PMI Jakarta Utara. Menurut JK, hukuman seumur hidup sama saja dengan hukuman mati. Dan JK mencontohkan kasus korupsi yang menimpa Ketua MK Akil Muhtar. Akil menerima fonis seumur hidup dari Majelis Hakim Tipikor karena terbukti menerima hadiah atau janji terkait pengurusan sengketa pilkada. Jadi kan kita tak ada undang-undang. Kan sudah ada koruptor yang hukum mati. Ya, bukan hukuman seumur hidup. Itu sama saja koru mati. Koru seumur hidup di penjara. Ya, itu ada. Itu Ketua MK dulu. Seumur hidup. Sama saja koru mati. Ya. Terima kasih. Terima kasih.